Kisah Orang Kudus Kisah Orang Kudus Hari ini, tanggal 2 Oktober, 1, Pesta Para Malaikat Pelindung Gereja percaya bahwa Tuhan Allah memberikan kepada setiap orang beriman seorang malaikat pelindung. Kepercayaan akan perlindungan malaikat sebagai utusan Allah sudah ada semenjak perjanjian lama. Bacaan pertama dalam Nisah Kudus hari ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan malaikatnya sebagai pelindung dan penasehat bangsa Yahudi. Sesungguhnya aku memutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Kitab Keluaran Bab 23 ayat 22 dan seterusnya Bangsa Yahudi harus selalu mendengarkan dia agar bisa selamat. Dalam Injil, Yesus mengatakan, ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga, yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Matius Bab 18 ayat 10 Setiap kita mempunyai seorang malaikat pelindung, ia bertugas melindungi, membimbing dari mempersembahkan doa dan karya-karya kita kepada Allah. Kita harus selalu menghormati malaikat pelindung kita, karena dialah sahabat kita yang ditugaskan Tuhan untuk mendampingi kita dalam hidup ini. 2. Santo Leger atau Lutgar Martir Leger lahir pada tahun 616. Imam Saleh ini kemudian ditahbiskan menjadi uskup kota Autun Perancis. Sebagai uskup ia giat membaharui cara hidup umatnya mengikuti nasehat-nasehat Kristus. Keberhasilan karyanya dan pengaruhnya yang besar di kalangan umat, sangat mengkhawatirkan penguasa kerajaan. Oleh karena itu ia ditangkap dan disiksa secara keji. Akhirnya matanya dibutakan, lidahnya dipotong. Beberapa tahun kemudian kepalanya dipenggal oleh wakil raja. Leger dihormati sebagai santo pelindung orang sakit mata. Peristiwa keji atas dirinya terjadi pada tahun 680. Para malaikat pelindung dan santo Leger atau Lutgar. Doakanlah kami. Kakar La Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!